Nikita Mirzani kembali serang Nindi Ayunda, lo orang jahat Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Artis Nikita Mirzani kembali menyerang Nindi Ayunda Kali ini dia menyinggung pernyataan Nindi Ayunda yang memilih diam saat melawan orang bodoh Kalau Nindi Ayunda bilang melawan orang bodoh dengan diam Karena lo bukan orang pintar, lo orang jahat Kata Nikita Mirzani di Instagram Story Kalau gue mendiamkan perbuatan jahat, terutama kejahatan lo merampas kemerdekaan orang lain Apalagi sampai memfasilitasi dan gue diam Berarti gue sama jahatnya sama lo sambungnya lagi Ibu tiga anak ini miris melihat orang-orang yang masih mendukung Nindi Ayunda Dan untuk orang-orang yang masih support orang jahat seperti Nindi Berarti kalian sama jahatnya sama Nindi Tuturnya Bukan cuma itu saja, Nikita Mirzani menyindir bahwa Nindi Ayunda tidak berani melawannya Kalau lo emang melawan gue, emang harus diam karena lo enggak sampai otaknya Untuk melawan gue dengan cara yang benar Ungkap Nikita Mirzani Sebagai penutup, Nikita Mirzani membahas kasus Nindi Ayunda dengan seorang sopir yang kini ditangani kepolisian Nindi Ayunda memang dituduh terlibat dalam penganiayaan dan penyekapan sang mantan sopir By the way, Nindi atau lo pintar nyekap orang enggak berakhir di kantor polisi dong Berakhir dengan silaturahmi Tandasnya Nikita Mirzani bantah mangkir mediasi dengan Dito Mahendra Nikita Mirzani membantah terkait kabar mangkir saat diajak mediasi dengan Dito Mahendra Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum sang artis Fahmi Bahmit Nah tentang yang lain-lain terkait ada informasi Seolah-olah Niki itu tidak mau datang mediasi Ujar Fahmi di Mabes Polri, Jakarta Fahmi tak terima kliennya disebut mangkir panggilan mediasi Ia kemudian menantang pihak seteru untuk menunjukkan bukti Adanya pemanggilan kepada Nikita untuk melakukan mediasi Tolong tunjukkan suratnya kalau memang Nikita pergi dipanggil Diundang datang jam 9 malam Ada seseorang datang ke Polres bahwa dia menunggu Nikita Mirzani Untuk datang mediasi tuturnya Apa yang mau dimediasikan Kalau yang datang satu orang, kalau memang betul ada Tunjukkan undangannya Minimal teleponnya siapa yang telepon atau WA-nya Sambung Fahmi Fahmi menyaksingkan kabar soal mediasi tersebut Apalagi kalau itu memang kliennya sedang berada di Bali Jadi mediasi itu biasanya ada undangan atau telepon Jadi penyidik memberikan tempat kepada para pihak untuk bertemu Ini bagaimana bisa bertemu Yang datang hanya orang yang jam 9 malam Nungguin, ngapain nunggu Nikita ada di Bali Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyebut bahwa surat yang diterimanya Hanyalah memintanya untuk memberikan keterangan Bukan surat undangan untuk bermediasi Tapi suratnya itu adalah BAP diminta keterangannya sebagai saksi Tambahan sebagai saksi bukan undangan perdamaian Kata Nikita Sebelumnya Nikita Mirzani dikabarkan mangkir dari panggilan mediasi Yang dijadwalkan Polresta Serangkota Hal ini diungkapkan oleh Yafet Resi, kuasa hukum pria Yang dikabarkan kekasih Mimdi Ayunda itu Sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini Tak menghadiri undangan tersebut Ujar Yafet di kawasan Senopati, Jakarta Diketahui Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serangkota Pada 16 Mei 2022 Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan sang artis di Instastory Laporan Dito Mahendra teregistrasi dengan nomor LPB 263-5-2022 SBKT-J Polresta Serangkota, Polda, Banten Itu terkait kasus dugaan pencumaran nama baik Nikita Mirzani disangkakan dengan Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 Atau Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Awalnya kuar-kuar kini Nikita Mirzani Hancur terancam 12 tahun penjara Kondisinya memprihatinkan Nikita Mirzani sedidi perlakukan bak penjahat Kabar kurang mengenakan datang dari Nikita Mirzani Nikita Mirzani kekasih John Hopkins saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencumaran nama baik Kasus pencumaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani kekasih dari John Hopkins ini berasal dari unggahnya di media sosial Gara-gara unggahnya itu Nikita Mirzani kekasih John Hopkins Dijerat pasal berlapis dan terancam 12 tahun penjara Nikita Mirzani sebelumnya menuding kalau Dito adalah penipu Bahkan ia menuduh penipuan yang dilakukan Dito itu untuk Nindi Ayunda Melansir dari tayangan Youtube Intip Seleb pengacara Dito Yafet Risi pun membenarkan jika Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka Yang membeberkan kalau kliennya justru merasa prihatin paskan Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka Tentu kita sangat prihatin dengan situasi ini Tidak ada seorang pun yang happy atau senang atas penetapan sebagai tersangka Kita sangat prihatin paparnya Yafet Risi menilai keputusan pihak kepolisian sudah tepat Apalagi tindakan Nikita Mirzani sudah keterlaluan Sudah kelewatan dan bakal memberikan pelajaran agar tak semena-mena Pengacara Dito Mahendra lainnya Lufiono C.G. Samura diketahui telah menutup pintu damai dengan Nikita Mirzani Saya harapkan disini sebagai penasihat hukum pelapor Penegakan hukum terhadap terlapor benar-benar dilakukan Ujarnya Kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid menuturkan Awal mula kasus yang mencerat kliennya berawal dari unggahan Nikita Mirzani Di Instagramnya Ada postingan Niki di salah satu Instagramnya ada kalimat Kita tidak akan buka semua Supaya tidak menimbulkan masalah baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!